Ciri-ciri wanita bernafsu tinggi Hai semua, dengan saya Riki, selamat datang di channel Cinta In. Dorongan yang tinggi pada perempuan seringkali dianggap sebagai nilai tambah di mata kaum lelaki. Tak jarang menjadi tipe perempuan yang paling dicari. Banyak kaum lelaki yang mengaku bisa mengetahui nafsu perempuan lewat ciri fisik yang terdapat pada tubuh mereka. Sederetan ciri fisik yang ada seringkali punya hubungan erat dengan kadar hormon yang berlebih. Simak yuk, berikut adalah 10 ciri wanita bernafsu tinggi. 1. Bulu Halus di Tubuh dan di Tangan Apabila pada wanita tersebut memiliki bulu-bulu halus yang tumbuh, terlebih jika dilihat pada tangan, maka bisa dipastikan wanita tersebut memiliki ciri wanita bernafsu tinggi. Terlebih jika bercinta dengan pria, maka wanita tersebut sangat mengairahkan. 2. Tangan Dingin Dibandingkan dengan laki-laki, tubuh perempuan diketahui punya suhu tubuh lebih dingin, terutama di bagian tangan yang umumnya akan semakin mendingin seiring meningkatnya keinginan. Menurut penelitian, tubuh wanita diprogram untuk menjaga kehangatannya melalui kakinya. Jadi untuk menghangatkan tangannya, jangan memijatnya. Selimuti tangan pria di sekitar pinggangnya. Ini akan menghangatkan wanita dan memungkinkan darah mengalir ke tangannya, sehingga menjadi obat kelegaan bagi hasratnya yang sedang tinggi. 3. Sifat Pendiam Namun Sangat Agresif Biasanya wanita ini diam-diam menghanyutkan, karena diam-diam menyimpan hasrat yang sangat tinggi. Dia juga agresif pada saat hasratnya memuncak. Wanita tersebut tidak akan malu-malu lagi untuk segera meminta atau melakukan hubungan suami-istri. Bahkan terkadang wanita agresif seperti ini akan selalu berusaha untuk menguasai permainan dan sangat ahli dalam lakukannya. 4. Kumis Tipis Kumis biasanya hanya dimiliki oleh pria. Meski terkadang membuat beberapa lelaki menjauh, kumis tipis di wajah perempuan sangat digandrungi oleh sebagian kaum adam. Menurut mereka, kumis tipis di wajah perempuan menandakan ciri wanita bernafsu tinggi. Hal tersebut merupakan tanda bahwa perempuan tersebut memiliki libido yang tinggi. 5. Bagian Depan Yang Besar Ciri fisik perempuan bernafsu tinggi bisa dilihat dari bagian depan. Seringkali perempuan yang memiliki bagian depan yang besar memiliki gairah yang tinggi. Meskipun begitu, ciri fisik yang satu ini masih sering diperdebatkan, karena ada juga perempuan dengan bagian depan sedang dan kecil yang agresif diranjang. 6. Punggung Meliuk Ciri fisik perempuan bernafsu tinggi selanjutnya adalah punggung meliuk. Ketika berada di puncak, perempuan akan melengkungkan punggungnya untuk menunjukkan rasa lega. Banyak lelaki mengatakan perempuan dengan punggung meliuk artinya sering mengalami puncak kenikmatan, dan secara otomatis punya hasrat yang tinggi. 7. Sorot Matanya Liar Tak Beraturan Sorot mata seperti ini artinya dia sedang mencari perhatian. Dia sedang mencari sesuatu yang bagaimana caranya agar dia itu dianggap bisa diperhatikan. Kelakuan seperti ini merupakan ciri wanita bernafsu tinggi. 8. Semok Semok dapat diartikan dengan bentuk pantat yang proporsional. Namun semok yang dimaksud bukanlah merupakan pantat yang besar, melainkan yang proporsional yang diukur dari besar kecilnya tubuh seorang wanita. Ini artinya menawan atau menggoda dan tidak berpengaruh karena wanitanya gendut. 9. Rambut Yang Tidak Terlalu Panjang Atau Pendek Perempuan yang bernafsu tinggi jarang sekali memiliki rambut terlalu panjang atau terlalu pendek, karena jika terlalu pendek maka akan terlihat tomboy, dan terlalu panjang akan terlihat seperti ibu-ibu, karena kebiasaan yang tidak mau berurusan tentang rambutnya yang panjang atau pendek jika sedang beraksi di atas ranjang. 10. Kulit Bersih Dan Terawat Wanita yang bernafsu tinggi biasanya akan terlihat lebih bersih dan terawat, karena dirinya sering melakukan perawatan kulit untuk mendapatkan pujian dari pasangannya. Dia juga terus mendapatkan perhatian dari pasangannya, dan tidak bosan pria tersebut untuk perhubungan intim karena penampilan dan perawatannya. Oke sobat, itulah tadi 10 ciri wanita bernafsu tinggi. Ada yang menganggap setiap lekukan ataupun bentuk di bagian tubuh kaum hawa memberikan tanda yang tersirat. Nah, bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.